Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Pemuda itu berkata, Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang mau memandikannya. Mendengar perkataan pemuda tersebut, Rasulullah dan para sahabat pun pergi ke rumah pemuda itu. Alangkah terkejutnya semua orang ketika melihat mayat ayah pemuda Arab itu telah berubah wujud menjadi sekor babi hutan yang hitam. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah sehingga wujudnya berubah menjadi manusia semula. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat memandikan dan mensyolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba jenazah itu kembali berubah menjadi babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, Wahai anak muda, apa yang dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia masih hidup? Maka berkatalah pemuda itu, sebenarnya semasa hidupnya, ayahku ini tidak pernah mengerjakan sholat. Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah bersabda, Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud seperti babi hutan yang hitam.